Dan selanjutnya, proyek revitalisasi Semanggi sudah memasuki tahap pemasangan tiang panjang dan jalur cepat dari Bundaran HI menuju Cawang ditutup sementara. Sejak Senin 6 Juni kemarin, pemasangan tiang panjang flyover di kawasan Semanggi sudah dimulai. Untuk mengoptimalkan proses itu, Polda Metro Jaya menutup jalur cepat dari arah Bundaran HI menuju Cawang. Sementara jalur cepat Semanggi dari arah Cawang menuju Blok M tetap normal. Pembangunan Jalan Layang di Semanggi ini untuk memudahkan arus lelintas dari Cawang dan Slipi yang mengarah ke Jalan Sudirman. Nantinya kendaraan dari arah Cawang bisa langsung ke arah Bundaran HI tanpa berputar di Kolong Semanggi. Dan begitu juga dengan kendaraan dari arah Slipi menuju Blok M tidak perlu memutar di bawah Semanggi, namun bisa langsung lewat Jalan Layang baru ini. Selamat pagi, Leidi dan Alfian. Dan hari ini adalah hari kedua penutupan jalur cepat di depan Universitas Katolik Atma Jaya. Dan ini adalah satu dari empat titik yang rencananya akan ditutup dalam waktu sekitar empat hingga enam minggu ke depan. Yang pertama adalah seperti yang kita sebut sebelumnya adalah titik jalur cepat masuk ke Semanggi melalui Universitas Katolik Atma Jaya. Lalu minggu depan rencananya jalur cepat di depan Hotel Sultan. Minggu depannya lagi rencananya nanti di depan Gedung Mulia. Lalu terakhir nanti adalah titik masuk jalur cepat ke Simpang Susu Semanggi yang berada di depan Polda Metro Jaya. Diperkirakan ini akan pembangunan tiang panjang dan penutupan ini akan memakan waktu sekitar empat hingga enam minggu. Dan mereka menggunakan perikas konkret. Semoga saja nanti tidak begitu lama jalur-jalur ini ditutup karena ini merupakan jalur yang sangat sibuk dan sangat padat dilalui oleh banyak kendaraan. Apalagi jelang sore hari ketika seluruh warga dari daerah penyangga ingin pulang ke rumah-rumahnya di daerah Bogor dan juga Bekasi. Lady dari Alfian. Baik, terima kasih atas laporan dan koresponisnya Nen Indonesia Ramar Yadi yang melaporkan langsung dari Jakarta.